Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat semuanya Info dari Holiday TV Di siang ini menuju sore Tentunya kami mendoakan untuk anda semuanya Semoga anda sekeluarga sehat selalu Amin Dan sedikit mengabarkan di Jakarta Siang ini sejak pagi tadi ya Itu sudah hujan berhenti Hujan berhenti Hujan berhenti Mungkin di kota anda juga Dan mudah-mudahan ini keberkatan untuk kita semuanya Amin Dan dalam kesempatan ini Saya Holiday Asadil Alam Akan berbagi Suatu informasi mudah-mudahan manfaat ya Buat kita semuanya Ya itu Waktu-waktu mustajab Itu kapan aja ya Dan ini dikutip dari kitabnya Ibn Qoyim Yaitu kitab Ad-Dawa Ad-Dawa Ada enam poin nih ya Saudara semuanya Insya Allah ini penting buat semuanya Yang pertama yaitu Sepertiga Terakhir Di malam hari Ya Tentunya kita dari kecil sudah terbiasa ya Mendengar bahwa Waktu mustajabah Di antaranya Yaitu sepertiga terakhir di malam hari Oleh karena itu Banyak di antara kita Yang rajin Salat tahajud Dengan menyampaikan Munajatnya Kepada Allah SWT Dengan harapan Semoga Bisa Dikabulkan oleh Allah SWT Dan memudahkan Segala cita-citanya Amin Dan berikutnya Apalagi ya Dan di poin yang kedua Soal Ibn Qoyim Yaitu Waktu azan dikumandangkan Dan ini live Sekitar jam Tiga sore Bentar lagi Azan Asar ya Akan menyapa Jakarta Dan tentunya juga Di kota Anda ya Mungkin ada juga Yang duluan Saudara kita di timur Tentunya lebih dulu nih Asarnya ya Dan berikutnya Kita juga tahu nih Yaitu Waktu azan dikumandangkan Jadi pada saat azan Lebih baik kita Mengangkat tangan kita Atau dalam hati Kita berdoa Menyampaikan Keinginan-keinginan kita Hajat-hajat kita Yang ingin digabulkan Dalam hidup kita Itu apa aja Dan poin yang ketiga Yaitu Di antara azan dan ikoma Nah ini penting juga ya Mungkin ada yang baru tahu Mungkin ada juga yang udah tahu Dan ini informasi ya Buat ada di milenial juga Jadi ada Waktu di antara azan Dan istiqoma Itu termasuk Waktu-waktu Doa-doa kita Ditabulkan oleh Allah Jadi silahkan berdoa juga Ketika azan dikumandangkan Setelah itu ada jeda Untuk menuju ikoma Untuk menuju komat Menuju sholat ya Berjamaah Silahkan anda kumandangkan Atau Munajatkan Maksud saya Doa-doa anda Ini termasuk Waktu-waktu mustajabah Dan tentunya Poin yang keempat Setelah sholat Doi yang halal ya Kan doi juga Bisa diartikan Pasangan kita ya Jadi Buat teman-teman semuanya Jangan buru-buru Buka handphone juga Ketika selesai sholat Har tu ya Belum berdoa Udah cek whatsapp Atau notifikasi Dari medsos kita Instagram Dan lain segala macem Tunggu dulu ya Tahan dulu diri anda Sejenak ya Untuk duduk ya Tumak nina Kita angkat tangan kita Dan berdoa Dan itu termasuk Waktu-waktu mustajabah Yang dikatakan oleh Ibnu Qoyim Di sebuah kitabnya Yaitu Ad-dawak Ad-dawak Dan di poin yang kelima Yaitu Waktu imam naik mimbar Hingga selesai Sholat pada hari itu Ya Jadi imam naik mimbar Misalnya nih ya Pada saat sholat Jumat Imam naik mimbar Kita berdoa Ya Atau pada saat imam juga Akan menyampaikan Khutbah Atau ceramahnya Ini alangkah baiknya Kita juga berdoa Dan ini termasuk Waktu-waktu yang mustajabah Dan poin yang terakhir Yaitu poin yang ke enam Yaitu Pada jam-jam terakhir Setelah sholat asal Atau bagda asal ya Saya Ngecek juga nih Hadis-hadis sahih Ya Bahwasannya memang Banyak yang mengatakan Ya Riwat-riwat para ulama juga Bahwasannya Bada asal itu termasuk Waktu yang Mustajabah Kita berdoa Agar kita Dikabulkan Hajatnya Cita-citanya Tujuannya Harapannya Dalam hidup kita Tentunya pada saat ini Hidup Bukan semakin mudah Tapi semakin banyak tantangannya Apalagi kita masih Dalam keadaan Ya Harus mawas diri Dikala pandemi Jaga kesehatan Ya Terus Tentang Status ekonomi Kita juga Dalam artian Bagaimana kita Bekerja Dalam artian Dengan Cara Beradaptasi New normal Ya Agar gak kena Disruption Dan segala macem Oleh karena itu Butuh Waktu Untuk kita Banyak berdoa Dan 6 poin tadi Telah saya sampaikan Dari kita Ibnu Koim Ya Bahwasannya ada 6 poin Yang termasuk Mustajabah Dikala Kita berdoa Waktu-waktu Mustajabah Dan sebentar lagi Akan berkumandang Azan Asar Ya Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya Jam 3 lewat 5 Ya Sebentar lagi Kita akan masuk Di Sholat Asar Oleh karena itu Ayo Kita siap-siap Kita ambil wudhu Kita Menuju Tempat sholat Musolat atau masjid Ya Bagi anda yang sedang bekerja Silahkan anda Siap-siap juga Untuk menunaikan Sholat Asar Lebih baik berjamaah Kalau gak bisa ya sendiri Tapi jangan lewatkan Waktu-waktu Mustajabah Termasuk pada jam-jam Terakhir setelah Sholat Asar Atau Mbak Dasar Ini adalah Waktu Mustajabah Dan menghampir kita Mari kita berdoa Dan juga Lebih utama lagi Dan lebih mulia lagi Bukan hanya berdoa Untuk diri kita sendiri Tapi Juga Berdoa Untuk orang-orang Sekitar kita Keluarga kita Sahabat kita Tetangga kita Orang-orang yang kita kenal Karena kenapa? Tentunya Bukan hanya Kita saja Yang sedang mengalami Kesulitan Atau mengharap Doa-doa kita Dijabah oleh Allah Tentunya Orang-orang sekitar kita juga Kalau orang-orang sekitar kita Juga Lancar usahanya Lancar Seginya Sehat badannya Kita juga Makin bahagia Paling tidak Tidak menyusahkan kita Itu bercandaan Anak muda ya Kalau kita mendoakan Teman kita sukses Paling tidak Teman kita itu Tidak nge-repotin kita Maksudnya nge-repotin kita apa? Dikit-dikit Pinjem duitnya dong Pinjem duitnya dong Pinjem duitnya Ya ini just kidding Hanya bercanda Dan tentunya Harapan kita Semua orang sekitar kita Menjadi orang yang sukses Agar kita saling memudahkan Dan saling membantu Dan tentunya Dalam sesi terakhir Yang saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Holiday Siaran Info dari Holiday TV Saya ikut mendoakan Buat Anda semuanya Semoga Anda sehat selalu Warga Anda sehat Orang tua Anda sehat Orang-orang yang tersayang Untuk Anda juga sehat Dan tentunya Untuk saudara-saudara kita Yang mohon maaf ya Sedang berjuang Dalam artian Ada yang isolasi mandiri Ada beberapa orang Yang saya kenal juga Saya doakan dengan tulus Mudah-mudahan Segera sehat kembali Atau ada yang sedang berjuang Karena terpapar Covid-19 Jadi Mudah-mudahan Segera sehat kembali Mudah-mudahan Tes swabnya Antigen atau PCR-nya Segera negatif kembali Dan bisa berkumpul Dengan keluarga Amin Amin Sekian dari saya Sampai jumpa lagi Di waktu berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati